tipe yang di piling atau rendah N301 ini nah seperti itu jadi untuk kecepatan dan jarak tamponnya sama bisa anak saudara-saudara aku bisa milih lihat aja videoku jadi kalau saudara-saudara aku mau mencari budget yang enggak begitu banyak yang setara sekitar 125.000 sampai 150.000 untuk router saya sarankan ini dua ini dua ini sangatlah mumpuni lah untuk nembak yang segitu jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali dengan channel Nambanur di kesempatan ini aku nggak lupa saya ucapkan terima kasih kepada viewer aku dan subscriber aku yang telah setia menemani aku dan mendukung aku sampai detik ini mudah-mudahan sampai kapanpun setia dengan video-video aku tak lupa saya doakan mudah-mudahan sehat selalu dan dimurahkan rezekinya dan bagi yang lagi dirundung sakit atau keluarganya sakit mudah-mudahan sakitnya segera di angkat sama Allah dan diberikan kesembuhan lahir maupun batin dan bagi yang masih kerepotan dalam hutang-hutang mudah-mudahan segera dapat jalan dan dapat rezeki untuk bisa mengembalikan hutang-hutangnya dan melunasinya dan bagi yang masih jomblo dan jomblo hati jombloan mudah-mudahan bisa segera mendapatkan jodoh yang sesuai dengan yang diinginkan dan tentunya bisa membawa kita ke arah yang baik dan nantinya bisa bertemu di surga nya Allah oke enggak lama-lama sederaku kita lanjut ya saya janji saya adalah ini kemarin saya akan sudah bikin videonya ya di pilih TLWR 820 ini untuk menembak wifi dari tetangga yang dia menggunakan foto-focoran gitu ya dengan ini posisi di rumahku sekitar 4 atau 5 meter ketinggiannya dan yang ditembak itu sekitar 6 sampai 7 meter lah 6 sampai 7 meter dan kondisinya sudah saya jelaskan waktu itu loss jadi posisi di sudah di atas ini ya di atas rumah orang jadi loss gitu ya jadi enggak ada halangan gedung-gedung gitu enggak ada dengan jarak tempuh antara kurang lebihnya 150 meter lah kurang lebihnya seperti itu ini di pilih terus untuk hasilnya bisa saudara-saudara kulihat di videoku yang kemarin ini nembak wifi dengan tp ring ini ya di pilih TLWR 820 dan yang ini tenda ini juga sama kemarin sudah saya bikinkan videonya juga sama posisinya sama eh dari eh apa yang waktu nembak yang ini dalam arti jarak-jarak tempuhnya sama ya jaraknya tempuhnya sama eh terus hasilnya kecepatannya bisa dilihat di videoku ya video yang sudah saya upload jadi sekarang tip Anda bisa eh tulis tulurku bisa memilih memilih ini tipe yang di pilih atau rendah N301 ini nah seperti itu jadi untuk kecepatan dan jarak tempuhnya sama eh bisa anak saudara-saudara aku bisa milih lihat aja videoku jadi kalau saudara-saudara aku mau mencari budget yang eh nggak begitu banyak yang setara sekitar 125 ribu sampai 150 ribu untuk router eh saya sarankan ini dua ini dua ini sangatlah eh mumpuni lah untuk nembak yang segitu jaraknya gitu oke terus di sisi ini ada plus minusnya sebenarnya juga plus minusnya untuk tenda ini eh hampir sama eh apa namanya modulnya ya di sini hampir sama jadi ada repeaternya ada HPnya ada apa namanya hampir sama ya ya untuk ini untuk modulnya sama tapi di sini kelemahannya untuk tipiling bukan kelemahan ya maksudku perbedaannya antara nah harganya harganya sama tapi untuk tipiling ini faktnya nih yang jelas beda kalau di sini ada wan lannya dua untuk tipilingnya ya ya wan lannya dua ini yang jelas perbedaannya di sini terus untuk tenda tenda ini wan lan 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 berarti kan lannya ada tiga nah perbedaannya seperti ini nah terus untuk mungkin ada yang tanya tuh kan cuman lan atau lannya beda nggak masalah mbah boleh memang begitu ya memang bagus kalau kamu ada yang bertanya seperti ini untuk lan ini kalau kamu ini kan bisa dijadikan hub juga ya kalau kamu ini ada yang minta Wifi baru bisa menggunakan ini jadi tinggal colok-colok ke sini gitu jadi kegunaannya gitu jadi lan kabelan ya oke sebentar nah kabelan ini ya seperti ini kan tinggal nyolok ke sini ini 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 nanti bisa untuk eh menyambung atau memparah bagi yang tetangga kita yang deket sama rumah kita bisa diparahal sama ini gitu jadi kalau pomanya eh lubang lannya itu lebih banyak itu kan kita nggak perlu hub lagi gitu jadi kalau ini untuk lainnya cuman dua eh warnanya satu nah keunggulannya disini warnanya tiga eh lannya tiga warnanya satu jadi beda satu ini nah untuk kecepatannya sedaraku bisa eh lihat di videoku yang saya buat kemarin dengan ketinggian sama terus jarak tempoh sama gitu terus videonya sedaraku bisa memilih oh berarti aku harus memilih ini untuk jarak tempohnya gitu ya tapi kalau untuk dari segi harga hampir sama nah untuk lan beda jelas beda seperti ini nah itu kan kemarin aku buyakin videonya seperti itu jadi jarak tembak nah sekarang akan saya uji eh apa namanya kecepatannya ini kalau di dalam rumah jadi gini ini di 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 uji dengan eh disambungkan akses point yang sama tapi menggunakan anten dalam arti gini dari sumber wifi dia mancalkan signal diterima sama tenda nah nanti hasil hasil speednya berapa terus nanti saya juga bikinkan lagi jadi sekali langsung sekali ini ini diadu nah terus saya coba lagi nanti ada sumber wifi terus ditembak sama tp-link ini hasil hasilnya berapa gitu jadi speednya kita mendapat berapa oke untuk uji speednya kita menggunakan apa namanya hp ya untuk pengukurannya jadi kita speednya nanti dilihat di hp jadi biar gak lama-lama kita eksekusi oke sebelumnya sebelum dilanjut video mohon kalau video ini ada manfaatnya tolong di subscribe di like dan di komen jangan jangan lupa tekan tombol tombol loncengnya biar aku tambah eh semangat untuk membuat video untuk penjenangan semua dan bagi yang ingin tanya-tanya bisa di kolom apa kolom komen ya gitu oke untuk uji speednya kita pakai rekam layar saja oke tunggu oke untuk eh uji coba nya ya eh tes speednya kita sambungkan eh untuk yang pertama kita tes TLWR 80 ya TV link 820 eh n eh TLWR 820R kita uji coba apa bisa jalan oke coba ya kita buka video di youtube oke ya ini ternyata udah bisa jalan seperti ini wih langsung saudara ku mantap ini oke oke ini langsung kan ini ini adalah hasilnya dari TV link ya TNRWR 820R untuk membang nah ini hasilnya nah ini seperti ini ya kita coba uji coba ini ya speed test nya dapat berapa oke kita uji coba untuk DRWR ini nya sudah jelas kita uji kecepatannya berapa coba kecepatannya berapa coba kita ke google kita ke google kita ketikan speed test nah ini sudah ada speed test oke tunggu nah kecepatannya berapa untuk TLWR 820N wih mantap saudara masih membawa bandwidth 2 lebih ya 2 ya 3 3 3, sekian ya nah 3,28 untuk download oke untuk upload nya berapa ini ya upload nya untuk upload nya 0,50 51 ini untuk hasil uji jawabanya hasil kecepatannya dengan jarak sama sekarang ini yang yang sudah ini tipiling TLWR 820N sekarang kita ganti ke tenda 30N 30N 301 ya tenda 301 sekarang kita sambungkan WIP nya ke tenda 301 ini oke oke ya sudah ini ngambung kita sekarang kita uji coba jalankan apa namanya di youtube jalan apa enggak oke sebentar oke 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 kita tunggu ya sebentar oke kita buka video ya yang menggunakan ini n 301 langsung juga langsung just ya berarti oke oke ini hasilnya langsung berubah nah sekarang kita uji speednya ya kita uji speednya kita ketikkan speed nah ini ada-ada berapa kecepatannya oke wai 3 saudara ini untuk tendanya bisa 3 koma berapa ya itu tunggu sedul wah turun turun wai 2,29 saudaraku untuk unggahnya berapa waduh unggahnya aku enggak mau wah gangguan ini kita cek lagi nah enggak stabil ini ini 3,2 ya 3,27 nah untuk download untuk uploadnya 0,72 ini 0,72 tenda oke tadi segitu ya tenda ini ini tenda yang tadi titik piling coba kita kembali lagi ini penasaran sekarang kita kembali ke titik piling eh sebentar sambungkan ke titik piling titik piling adalah nih bah nur channel ini udah sambung kita speedtest oke ini hasilnya berapa hampir sama saudaraku ya 3,2 tadi 3,29 ya ini berapa ini lumayan ini 3,38 ya hampir sebanding lah hampir sebanding ya saudara-saudaraku tinggal milih yang mana hampir sebanding begini hasil testnya saudaraku hmm mudah-mudahan baik bisa menjadikan referensi saudaraku untuk membeli atau menggunakan yang mana terserah anda ini saya sudah bikinkan videonya tinggal anda yang memilih sampai disini dulu ya oke mudah-mudahan videoku ini bermanfaat sampai jumpa kembali pada videoku berikutnya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah 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 to dadah